Video aksi bullying yang disertai kekerasan terhadap remaja berkebutuhan khusus oleh anak remaja berseragam sekolah di Cirebon, Jawa Barat, beredar di media sosial. Meski sudah beragis, korban terus mendapatkan perlakuan kekerasan. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Polres Kota Cirebon. Video aksi yang menunjukkan bullying disertai kekerasan terhadap seorang remaja disabilitas atau berkebutuhan khusus ini beredar luas di media sosial. Terlebih lagi, aksi kekerasan yang tidak terpuji ini dilakukan oleh remaja yang masih mengenakan seragam sekolah. Dalam video tersebut, korban nampak terus menangis saat mendapatkan perlakuan tersebut. Namun pelaku tampak tidak peduli, bahkan pelaku sempat menginjak punggung korban. Aksi tersebut diketahui di sebuah saung di area persawahan di desa Bonjong, Gulu, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Aparat desa sempat menyayangkan perbuatan tersebut dan kini kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Kota Cirebon, terlebih korban berkebutuhan khusus yang dikenal baik. Korban sih orangnya sangat baik sekali ya, orang dia yang anekoneko, orangnya itu alim, semua tibah kepada dia itu. Jadi makanya dengan kejadian ini tuh khususnya warga kami sih, Bojong, Gulu, gak gemes semua. Gerak, gerak, gerak. Jangan, ya pengen biar merasakan gitu sakitnya gitu, pada pengennya begitu, cuman kan ada pihak yang berwajib. Mungkin itu aja. Sementara itu pihak Polresta Cirebon sudah mengamankan tiga orang yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Hingga Rabu Siang kemarin, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, Ainews melaporkan.